Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepo menemukan adanya peningkatan peredaran obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bepo mendapati di 53 merek suplemen kesehatan dan 18 kosmetik yang beredar selama pandemi, mengandung bahan yang dilarang karena berbahaya bagi kesehatan. Hasil ini didapat dari pengujian sejak Juli 2020 hingga September 2021. Sejumlah obat tersebut dilarang dan juga menggunakan klaim kebal COVID-19 untuk menarik pelanggan. Setelah dilaksanakan analisis terhadap temuan bahan kimia obat yang terdapat di dalam obat tradisional, kami mengidentifikasi adanya kecenderungan baru pada masa pandemi ini. Beberapa obat tradisional diketahui dari hasil samping dan pengujian kami, yaitu mengandung efedrin dan procedo efedrin, yang sebelum pandemi hampir tidak pernah ditemukan sebagai BKO di dalam obat tradisional. Sedangkan untuk produk kosmetik dengan temuan bahan dilarang atau bahan berbahaya, didominasi oleh hidrokinon dan juga perwarna dilarang, yaitu merah K3 dan merah K10. Hidrokinon kita tahu dapat menimbulkan iritasi kulit, menjadi merah dan rasa terbakar, serta ochronosis atau kulit kehitaman.